Para pecinta olahraga disuguhkan pertandingan menarik di Asian Games 2018, salah satunya laga antara Indonesia dan China pada babak final cabang olahraga bulu tangkis nomor berguputra. Animu masyarakat untuk hadir dan menyaksikan langsung semakin tinggi, hingga tiket pertandingan habis terjual dalam waktu 20 menit. Dan untuk melihat antusiasme dan semangat para pendukung tim Merah Putih, para supporter yang tak mendapat tiket tetap bisa menyaksikan pertandingan lewat layar raksasa yang disediakan panitia di luar tempat pertandingan. Dan berikut laporan rekan kami, Won Aniska. Ya baik pemirsa, malam ini babak final cabang olahraga bulu tangkis berguputra sedang berlangsung. Dan sudah dimulai pada pukul 6 sore tadi, dimana malam ini Indonesia melawan musuh babu yutannya yaitu China. Dan pada laga ini pula, setiap negara menurunkan skuad terbaik mereka. Jika tadi sudah ada di partai pertama menurunkan pemain tunggal putra, Johnny Ginting yang sempat mengalami cedera namun tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan di laga kedua ini, di partai kedua menurunkan pemain terbaik Indonesia dan tentunya urutan pertama di dunia yaitu Markus dan Kevin Sanjaya. Dan tadi juga sempat terjadi insiden di mana para pengunjung sempat memprotes. Tidak adanya tiket yang disediakan oleh pihak panitia karena hanya menediakan 1.600 tiket saja. Maka dari itu, malam ini panitia menyediakan layar lebar yang ada di belakang saya saat ini bagi para pengunjung yang tidak mendapatkan tiket untuk menonton langsung pertandingan ini. Dan saya akan menanyakan beberapa pengunjung yang ada di sini, bagaimana menurut pendapat mereka tentang pertandingan malam ini dan dengan adanya layar yang disediakan oleh panitia. Dan selamat malam mas. Selamat malam. Dengan mas siapa? Kevin. Mas, kebetulan malam ini kan pertandingan Indonesia dan China dan ini memiliki kekuatan yang sama ya. Bagaimana pendapat mas tentang pertandingan malam ini? Pendapat saya, Indonesia bisa juara. Tadi ada, cuman pas ngeliat dari info-info segala macem tiketnya udah habis, makanya yaudahlah festival aja datang ke sini. Ada di pokok biaya nggak untuk menonton di sini? Kalau saya yang tahu, setahu saya ada kalau nggak salah 25 ribu untuk festival. Tapi untuk hari ini katanya gratis ini. Dan ini merupakan pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu karena selama 20 tahun ini terakhir Indonesia mendapatkan medal imas pada tahun 1998. Wan Aniska, Irian Syah, Ari Ainews melaporkan.